Intro Kolewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Senin 6 September 2021 resmi dilaksanakan Para peserta didik terlihat antusias memasuki sekolah Setelah sekian lama harus belajar dari rumah, daring atau luring selama masa pandemi COVID-19 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolewali Mandar Mengunjungi sekolah-sekolah untuk meninjau langsung situasi PTM terbatas hari pertama Andi Masri Masdar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolewali Mandar Bersyukur di Kolewali Mandar sudah dibuka pembelajaran tatap muka terbatas Dan ini sudah dilakukan persiapannya sejak awal tahun ajaran baru Nisdikbud juga sudah melakukan sosialisasi pada 16 kecamatan Dengan menghadirkan seluruh kepala sekolah di semua jenjang pendidikan Dihadirkan pula para camat, lurah, kepala desa, kapolsek, babin sah, babin kantip mas Dan juga tokoh masyarakat Sehingga semuanya bisa disinergikan serta semua stakeholder harus terlibat dalam pembelajaran tatap muka ini Dan kalau sistem pembelajaran kita sudah sepakati bersama dengan merujuk pada SKB 4 Menteri Bahwa pembelajaran ini kita mulai cuma kita coba dulu selama 4 hari dari Senin sampai Kamis Dengan melakukan 2 shift, jadi dalam 1 hari itu 2 jam pembelajaran dengan 2 shift seperti itu Dan insya Allah ini kita akan evaluasi selanjutnya Dan akan berkoordinasi dengan gugus COVID kalau memang dimungkinkan untuk pembelajaran dari Senin sampai Jumat Setelah kita evaluasi 1-2 minggu ini kita akan mulai seperti itu Tapi tetap dalam pembelajaran tatap muka yang terbatas Andi Masri juga berharap ke depan pembelajaran bisa berjalan dengan normal kembali Masyarakat terus akan diberikan edukasi dan setiap sekolah mengawasi proses pembelajaran tatap muka Untuk tetap mempantuhi protokol kesehatan Siti Nurwana, Kepala Sekolah SDN 060 mengatakan Sebagai penyandang status sekolah ramah anak Kesiapan sekolah dengan pengadaan tempat cuci tangan sebelumnya telah dilakukan Sehingga pembelajaran tatap muka bagi anak dapat nyaman bagi peserta didik Dimana pembelajaran dibagi persif dengan membatasi jumlah peserta didik belajar di kelas masing-masing Harapan guru atau tanggapan guru dimengasuki tatap muka ini mereka sangat senang Karena dia juga guru itu merindukan siswanya untuk hadir bertatap muka melakukan proses pembelajaran Lebih-lebih dengan siswa itu sendiri mereka betul-betul menggebu-gebu Sampai-sampai saya katakan tidak usah siapkan pakaian serakam dulu Tetapi orang tua siswa didesap oleh anaknya itu sendiri untuk menyiapkan segala fasilitas sekolah mereka untuk berangkat ke sekolah Rasa syukur pun diungkapkan salah seorang orang tua peserta didik Ibu Suci Tentunya saya sangat senang dengan pembelajaran tatap muka ini Karena menurut saya pembelajaran dengan daring itu kurang efektif Harapan saya ke depan semoga covid ini cepat hilang dan anak-anak bisa sekolah kembali Tim Wartokominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah